Tim Sar Gabungan bersama nelayan mengevakuasi jasad seorang nelayan di perairan Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas setelah perahu yang ditumpanginya tenggelam. Beruntung tiga nelayan lainnya selamat setelah sempat terabung berjam-jam di laut. Tangis histeris keluarga dan bukan korban pecah saat jasad korban tiba di pelabuhan. Memang sudah ada informasi atau pelarangan dari BMKB untuk kapal-kapal berlayan, namun mereka masih tetap melaksanakan pencarian. Jadi prediksi kapal tersebut tenggelam dikarenakan cuaca. Sebelumnya korban bersama empat rekan yang mencari ikan menggunakan kapal jenis Pocompreng di perairan selatan Jawa. Kapal telang kontak dan diduga tenggelam setelah diantam gelombang tinggi. Satu nelayan dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Tim Sargabungan telah menerjunkan dua tim untuk mencari korban di sekitar lokasi kapal tenggelam. Terima kasih telah menonton!